Lagi rame banget dibahas tentang BPA yang terkandung pada galon kemasan yang sering kita minum sehari-hari Bagaimana cara kita untuk menangkal efek buruk dari BPA tersebut? Dan ternyata, dari jurnal-jurnal yang aku baca, itu ada beberapa jenis antioksidan yang sudah terbukti dapat menangkal efek buruk dari BPA Jenis antioksidan dan makanan apa saja yang perlu dikonsumsi Yang pertama, genis tein Genis tein ini merupakan antioksidan jenis isoflavon yang banyak ditemukan pada kacang-kacangan, terutama kedelai Genis tein itu terbukti dapat mencegah munculnya zat karsinogenik pada hewan yang diberi BPA Ini termasuk kanker payudara, kanker ovarium, kanker prostat, hati, maupun kanker linfoma Genis tein sendiri banyak ditemukan pada kacang-kacangan, terutama kacang kedelai Dimana susu kedelai, tepung kedelai, isolat protein kedelai, tahu, susu formula kedelai, serta tempe dan miso adalah makanan yang mengandung tinggi genis tein Genis tein juga ditemukan dalam alfalfa dan kecambah, brokoli kembangkul, serta bunga matahari dan biji semanggi Selain itu, genis tein juga ditemukan dalam jumlah sedikit pada kacang buncis Jadi, sebagai usaha untuk melindungi tubuh dari serangan BPA, teman-teman bisa mulai rutin menambahkan makanan yang mengandung kacang kedelai pada makanan harian Sehingga lebih kuat menghadapi gempuran pada BPA Yang kedua, kurkumin Kurkumin merupakan polifenol alami utama yang ditemukan pada kurkuma longa atau kunyit Nah, kurkumin ini terbukti dapat mengurangi kerusakan DNA dan stres oksidatif pada hewan yang disebabkan oleh BPA Namun, untuk mendapatkan manfaat optimal dari kurkumin, teman-teman harus mengkonsumsi kurkumin dengan benar nih Jadi, kurkumin ini dikonsumsi bersamaan dengan lemak baik dan piperin Sehingga penyerapannya lebih optimal Lemak baik ini seperti santan, minyak kelapa, olive oil, minyak kedelai, dan piperin ini ditemukan pada lada hitam ya Jadi, ketika kurkumin ini dikonsumsi bersamaan, itu dapat meningkatkan efektivitas pada kurkumin Sehingga lebih bagus lagi untuk membantu tubuh menangkal efek buruk dari BPA Makanya nggak heran ya, ibu-ibu tukang jamu di Indonesia itu biasanya membungkus jamunya menggunakan botol plastik Ya, kalian bisa lihat ini menggunakan botol plastik Ya, memang ini tidak bagus karena botol plastik ini tidak boleh sebenarnya digunakan berulang kali Tapi, kemungkinan karena efek dari antioksidan pada kurkumin dan rimpang lain Ketika teman-teman mengkonsumsi jamu dari botol-botol plastik ini Tubuh masih terlindung dari efek buruk pada BPA Ini masih mungkin ya, belum ada penelitian ilmiahnya Ini hanya tebakanku saja Tapi kalau secara ilmiah, kurkumin memang dapat membantu untuk menangkal kerusakan DNA akibat BPA Yang ketiga, likopen Nah, likopen ini adalah antioksidan yang banyak ditemukan pada tomat dan semangka Dimana likopen memang sudah terbukti melindungi sistem kardiovaskular pada jantung Dan melindungi resiko kanker prostat, kanker paru-paru, kanker rahim, maupun kanker payudara Konsumsi likopen dengan dosis di atas 75 mg per hari Terbukti dapat memberikan efek positif terhadap kesehatan hati Limpa pankreas secara struktural maupun ultra struktural pada hewan yang diberi BPA Dimana likopen ini dapat mengurangi semua efek racun dari BPA Dan mengembalikan semua penanda stres oksidatif yang terjadi pada tubuh Nah, selain itu, pada tikus yang sedang bunting dan diberi paparan BPA Likopen terbukti dapat mencegah kerusakan reproduksi termasuk ovarium dan testis yang disebabkan oleh BPA Likopen ini tinggi kadarnya ditemukan pada tomat, semangka, papaya, paprika, kesemek, dan kubis merah nih teman-teman Selanjutnya, luteolin Dimana luteolin ini telah terbukti punya sifat anti-inflamasi, anti-diabetes, hepatoprotektif, anti-kanker, dan kemoprotektif yang kuat Luteolin terbukti dapat memberikan efek nevroprotektif atau perlindungan terhadap ginjal pada hewan yang diberikan paparan BPA Jadi, luteolin ini dapat mengurangi kelainan ginjal yang disebabkan oleh BPA Seperti menstabilkan nitrogen urea darah, kreatinin, dan asam urat nih teman-teman Secara alami, luteolin ini banyak ditemukan pada buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat-obatan Tanaman herbal ya Dimana makanan yang tinggi akan luteolin itu seperti seledri, bayam, artikok, daun sawi putih, sorghum, paprika, biji fenogreek, oregano, rosemary, dan zaitun Selanjutnya, melatonin Melatonin ini adalah hormon pada tubuh yang penting, terutama untuk mengatur siklus bangun tidur pada tubuh ya Selain itu, melatonin juga sudah terbukti punya efek unkostatik Mencegah pertumbuhan sel kanker, terutama kanker payudara Ternyata, pemberian melatonin pada hewan itu terbukti dapat memberikan perlindungan terhadap kanker payudara maupun kanker prostat Pada hewan yang diberikan paparan BPA terus-menerus Nah, melatonin ini ada banyak pada makanan Seperti susu, jamur, jagung, oats, maupun anggur nih teman-teman Selanjutnya, naringin Nah, naringin ini adalah glikosida yang banyak ditemukan pada jeruk Terutama jeruk bali dan jeruk purut ya Rasanya agak pahit-pahit gitu Secara ilmiah, naringin ini dapat membantu mencegah obesitas, menurunkan tekan darah tinggi, dan memperbaiki penderita diabetes Ternyata, pemberian suplemen naringin sebanyak 80 mg per kg berat badan itu dapat melindungi hewan dari toksisitas akibat BPA Dimana naringin ini terbukti dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan melingkatkan respon imun tubuh terhadap kanker maupun infeksi yang diakibatkan oleh paparan BPA Pemberian naringin dengan dosis 80 mg hingga 160 mg per kg berat badan itu juga bersifat protektif terhadap kardiotoksisitas atau keracunan jantung akibat BPA Nah, naringin ini banyak ditemukan pada berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan Seperti jeruk bali, jeruk purut, jeruk asam, tomat, serta kacang-kacangan Tapi yang paling banyak ada pada jeruk-jerukan ya teman-teman Jadi, untuk melindungi diri dari BPA sangat disarankan untuk rutin mengkonsumsi jeruk Selanjutnya, quorsetin Quorsetin ini merupakan antioksidan yang juga memberikan warna cerah pada buah-buahan Quorsetin juga terbukti punya sifat anti-hipertensi, anti-tumor, anti-obesitas, dan anti-hiperkolesterolemia Jadi, dapat menurunkan kolesterol pada tubuh Dan ternyata, quorsetin itu juga ditemukan dapat melemahkan efek toksik atau efek racun dari BPA Dimana pemberian suplemen quorsetin dengan dosis 10 hingga 50 mikrogram per mili Itu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap gempuran dari BPA nih teman-teman Nah, quorsetin ini banyak sekali ditemukan pada bawang bombay, cranberry, kangkung, asparagus, blueberry, apel, brokoli, teh hijau, apricot, lemon, maupun cherry Taurin Nah, taurin ini adalah asam amino non-protein yang mengandung sulfur dan sangat penting untuk nutrisi anak-anak Terutama bayi prematur ya Serta asam amino esensial yang dibutuhkan untuk orang dewasa Pada manusia, taurin itu ditemukan pada otot rangka, jantung, serta placenta Taurin juga melindungi sel-sel saraf kita dari stres oksidatif dan toksisitas logam beracun Serta menjaga kestabilan sel pada tubuh nih teman-teman Jadi, taurin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan otot, tulang rangka, bahkan kesehatan hati kita ya teman-teman Dan ternyata, taurin juga dapat membantu tubuh untuk menangkal efek buruk dari BPA Dimana pemberian taurin sebanyak 100 mg per kg berat badan pada tikus Itu dapat memberikan efek perlindungan terhadap stres oksidatif yang diakibatkan oleh paparan BPA terus-menerus Jadi, sangat disarankan untuk teman-teman mencukupi kebutuhan taurinnya Taurin ini banyak ditemukan pada produk hewani seperti daging sapi, daging ayam, telur, susu, daging kambing, buta produk laut itu tinggi akan taurin nih teman-teman Walaupun penelitian pada antioksidan yang dapat memerangi efek buruk pada BPA tadi baru dilakukan banyak pada hewan Namun, itu sangat berarti penting untuk melindungi manusia Kalau aku pribadi, memang BPA ini sangat berbahaya bagi tubuh ya jika kita terpapar terus-menerus Dan faktanya, dari FDA pun bahwa sebagian besar produk plastik-plastik di sekitar kita itu mengandung BPA Bahkan ketika kita pegang botol minum seperti ini nih Atau kemasan kosmetik yang mengandung plastik itu juga bisa terpapar BPA Pada tangan kita juga bisa mengandung BPA yang secara tidak sengaja kita makan BPA-nya masuk ke tubuh Cara yang paling bagus adalah menghindari produk BPA tersebut Lebih memilih makan makanan segar ya, tanpa dibungkus plastik, tanpa dibungkus kaleng Dan langsung beli pada tempatnya Makanan kaleng, gelas kertas itu juga mengandung BPA loh teman-teman Karena gelas kertas tersebut di dalamnya dilapisi oleh plastik Dimana plastik itu juga terkontaminasi oleh BPA Kalau saya pribadi, jujur saya masih belum bisa menghindarkan diri dari penggunaan galon mineral Karena saya sekarang posisinya ada di Sulawesi Selatan Tempatnya kering, air juga kotor Jadi ketika kita ambil air di keran gitu ya Itu malah lebih berbahaya lagi Dia mengandung logam berat, kapur Sehingga saya harus menyetok air bersih pada galon mineral Di rumah saya ada 7 galon mineral Dimana galon mineral ini berfungsi untuk menyetok kebutuhan air bersih sehari-hari Dan sampai sekarang saya belum punya opsi yang lebih murah lagi Untuk menyetok air tersebut Dan makanya satu-satunya cara yang bisa saya lakukan sekarang Mencukupi kebutuhan antioksidan pada tubuh Sehingga dapat membantu tubuh menangkal efek buruk dari BPA Dan itulah tadi yang bisa aku jelaskan tentang makanan yang dapat menangkal efek dari BPA Kalau teman-teman ada komentar atau ada yang ingin didiskusikan Silahkan komentar di bawah ya Dan dari teman-teman Jangan lupa bahagia